Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar tema lima. Anak-anak sudah siap tentunya ya. Sudah mandi dan sarapan pagi. Dan siap untuk belajar bersama guru. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita persiapkan diri untuk berdoa. Silahkan. Sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala, bajamkan mata, berdoa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa ashab wa duriyatihi wa ahli bayitil kiram. Ila hadratin Syekh Abdul Qutir Jailani. Ila hadratin Syekh Hasim As'ari. Ila mu'asasatu ta'limiyatu kebansari wa asatitina wa talamitina wa wa walitina. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yawmittin. Iyaka na'mudu wa iyaka nasta'in. Ihdinas syirat al-mustaqim. Syirat al-lazina an'amta'alayhim. Wairil mawbubi alayhim. Wairil mawbubi alayhim. Walabbalin. Rabbi upirli wa liwalidayya wa lilmuminina. Amin. Kita lanjutkan dengan membaca solatat Nadia. Allahumma salli sallatan kamilatan wa salim salaman. Taman ala sayyidina Muhammadinilladi. Tanhallu bihil al-uqadu wa tampariju bihil kurabu. Watuqadu bihil hawa'iju. Watu'nalu bihil robo'idu. Wa husnul hawatimi wa yustasqal wamamu. Bi wajhihi al-kariimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi. Kulli ma'lumillak. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan membaca doa awal perbuatan. Dau awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Radizu billahi rabbah. Wabil islamitina. Wabimuhammadin nabiyyaw wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Warzu'ni fahma. Amin. Ya, rohba'al amin. Ya, seperti yang Bukuru sampaikan, hari ini kita akan belajar tema lima, sub-tema yang kedua. Yaitu pengalaman bersama teman. Kemarin anak-anak sudah belajar sub-tema satu bersama buliah. Hari ini kita belajar sub-tema dua bersama buliah. Ya, anak-anak pasti punya pengalaman yang menarik. Ya, ketika kita bersekolah, kita mempunyai pengalaman bersama teman. Di sini Bukuru punya gambar, sled yang menceritakan tentang pengalaman bersama teman di sekolah. Apakah kalian pernah berolahraga bersama teman? Ya, pasti tentunya pernah. Olahraga apa yang kalian lakukan? Ya, macam-macam ya. Ada lari, jalan cepat, dan sebagainya. Nah, berolahraga bersama teman merupakan pengalaman yang mengesankan. Olahraga dapat dilakukan sendiri, berpasangan, atau berkelompok. Olahraga yang dilakukan secara berpasangan, misalnya gerakan menggantung, seperti yang ada di dalam gambar. Kalian dapat meminta tolong kepada teman untuk menghitung lamanya bergantung. Ya, jadi semakin lama bergantung, maka semakin kuat otot tangannya. Ya, termasuk olahraga bergantung ini adalah olahraga untuk menguatkan otot tangan, atau olahraga ketangkasan. Ya, kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang harus kalian patuhi ketika bermain bersama teman. Yang pertama, jika meminjam mainan, kalian harus menjaga agar tidak rusak. Yang kedua, sebelum meminjam mainan, kalian harus meminta izin terlebih dahulu kepada yang punya mainan. Kemudian yang ketiga, setelah selesai bermain, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, ketika teman ingin meminjam mainan, kalian sebaiknya meminjaminya. Ya, atau juga boleh saling bertukar mainan, seperti yang ada di dalam gambar ini. Ya, mereka bermain ya, tidak ada yang curang. Ya, apabila ingin meminjam mainan, kita meminta izin dulu kepada yang punya. Setelah selesai, jangan lupa ucapkan terima kasih. Ketika kita berbuat salah, pernahkah kalian berbuat salah ketika bermain? Pasti pernah, ya. Maka kita harus meminta maaf. Pinter, ya. Manfaat dari meminta maaf ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama. Apakah kalian pernah melakukan kesalahan? Ya, jika melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf. Meminta maaf dapat menyelesaikan masalah. Dengan meminta maaf, kita juga terbebas dari rasa bersalah. Jika ada teman yang meminta maaf, kita harus memaafkannya. Saling memaafkan dapat mempererat tali persahabatan. Jadi, ini adalah manfaat dari meminta maaf. Yang pertama, terbebas dari rasa bersalah. Yang kedua, dengan meminta maaf atau saling memaafkan, dapat mempererat tali persahabatan. Kemudian, ini ada contoh kata meminta maaf. Di sini, Ahmad, maafkan aku ya. Aku telah merusak rumah-rumahanmu. Karena dimintai maaf, maka kita harus memaafkan. Contoh kalimatnya yaitu, Ya, Titus, aku juga minta maaf. Aku telah marah kepadamu. Jadi, kalau kalian sedang marah dengan teman kalian, kalau ada satunya sudah merasa, Oh iya, saya salah. Saya sebaiknya harus meminta maaf. Nah, teman yang dimintai maaf, harus memaafkannya dengan besar hati. Ya, jadi, terbentuk lagi persahabatan antara kalian dan teman kalian. Ya, lanjut. Permainan yang bisa kita lakukan bersama teman. Di sini, Bu Guru punya permainan kubus bersama teman. Ya, di sini kita akan mengingat lagi untuk pembelajaran tentang nilai tempat, yaitu puluhan dan satuan. Bu Guru punya contoh, ya, di sini ada kubus yang disusun. Satu susun ini banyaknya adalah sepuluh. Bu Guru punya tiga yang bersusun, berarti menjadi tiga puluh, atau disebut dengan tiga puluhan. Sedangkan yang sendiri-sendiri, yang satuan ini ada tiga. Jadi, Bu Guru punya tiga puluhan dan tiga satuan. Tiga puluhan ini sama dengan tiga puluh, karena satu susun ini banyaknya sepuluh. Kalau tiga, berarti menjadi tiga puluh. Sedangkan tiga satuan ini adalah nilainya tiga. Jadi, kalau dijumlahkan, tiga puluh ditambah tiga, sama dengan tiga puluh tiga. Tentunya anak-anak masih ingat ya, pelajaran semacam satu kemarin. Ya, di sini Bu Guru punya latihan, tentang, masih tentang kubus. Ya, Pak, kita perhatikan. Di sini, Bu Guru punya dua kubus yang tersusun. Siapa ingat tadi berapa banyaknya satu susun ini? Ya, pintar. Ada sepuluh. Kalau Bu Guru punya dua, menjadi berapa? Ya, pintar. Dua puluh. Ditambah satu satuan. Jumlah kubus menjadi berapa? Pintar. Ada dua puluh satu. Latihan yang kedua, Bu Guru juga mempunyai kubus yang bersusun ada dua. Berapa tadi banyaknya? Ya, menjadi dua puluh. Sedangkan satuannya adalah satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Berarti dua puluhan ditambah enam satuan. Menjadi berapa jumlah kubus, Bu Guru? Pintar. Ada dua puluh enam. Berarti semuanya ya? Ya, kita lanjutkan dengan ayo bernyanyi. Karena tadi sudah pintar semua menghitung kubus, sekarang kita bernyanyi di sini senang. Ciptaan dari NN. Lagu ini merupakan contoh lagu gembira. Siapa yang sudah bisa? Ayo, kita nyanyi bersama-sama. Satu, dua, tiga. Di sini senang, di sana senang, Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, Di mana-mana hatiku senang. La, 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 la air. Apakah kalian pernah melihat pohon yang diterpah hujan? Sekarang ini kan musim hujan. Kalau di sekitar kalian ada pohon, coba perhatikan bagaimana gerakan pohon yang terkena atau tertimpa hujan. Gerakan pohon yang tertempa hujan itu seperti tangan yang menari. Coba lakukan gerakan menirukan pohon yang diterpah hujan. Guru punya gambarnya, perhatikan gambar di samping, lakukan di rumah. Nanti ketika kita bertemu di sekolah, kita akan bersama-sama berlatih dengan teman-teman kalian. Gerakannya yaitu dengan mengangkat kedua tangan ke atas, kemudian melambai, ditiup angin ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu adalah contoh gerakan dari tumbuhan yang tersiram oleh air hujan. Nanti lakukan anak-anak ya. Ketika kita bertemu di sekolah, kita lakukan bersama-sama bu guru dan teman-teman kalian. Cukup sekian pembelajaran kita tematik pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh bu guru dapat kalian fahami. Nanti apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan ketika kita bertemu di kelas. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum kita berpisah, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Jika berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, bejamkan mata, berdoa mulai. A'udhu billahi minash shayqanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Makan makanan bergezi, rajin berolahraga, patuh kepada orang tua, dan jangan lupa melaksanakan sholat lima waktu. Kita bertemu lagi pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.